Halo Baking Lovers, sekarang saya sedang berada di Villa Air Resort Bandung, tepatnya di Lembang. Dan hari ini saya akan membuat masakan khusus untuk anak-anak, kesukaannya anak-anak, yaitu dia makan sosis ya. Nah, produk sosisnya yang akan saya gunakan adalah produk dari Chef Chandra. Nah, itu dia Chef Chandra-nya. Hey, yo, halo. Ini sosisnya Chef Chandra. Ya, ini karya dari Chef Chandra. Di sini ada, nama Kansas itu mereknya ya? Ya, itu factory manufacturer-nya. Oh, manufacturing-nya dari Kansas. Di sini, brandy-fused ya, by Chef Chandra. Anda bisa dapatkan di mana nih kalau mereka beli? Sekarang bisa contact ke IG-nya saya. Tuh, nanti ke... Di situ ada beberapa reseller sih, kalau disebutin kan panjang gitu. Jadi bisa langsung cek di IG-nya. Nah, Instagram-nya ngomong dong, ngomong dong. Chef Chandra.com. Nah, di situ ada WhatsApp hotline-nya. Kalau bisa langsung WhatsApp gitu. Kadang-kadang saya malah yang jauh-jawabin. Oh, gitu ya? Di jawabin sekali-sekali. Dijawab langsung sama Chef Chandra ya. Nah, Chef Chandra, di sini saya akan ajarkan bumbunya sebetulnya sangat simple. Tapi kalau masakan orang Belanda itu, dia paling nggak suka pakai yang namanya french fries. Dia semuanya dia olah sendiri. Contohnya di sini nanti Yongki mau ajarin cara menggoreng kentangnya. Karena kentangnya nanti kalau dimakan itu bumbunya masuk sampai ke dalam. Orang Belanda sebetulnya kayak orang Indonesia. Pakai kentangnya juga lokal. Jadi kentangnya harus dikukus dulu. Nah, nanti kita kasih ini bumbunya. Oke, kita buka nih. Boleh, boleh. Bukanya, buka. Nah, bumbu di dalamnya ini aneh nih ya. Nih, ada ketumbar ya. Masukkan aja Chef. Masukkan ini apa? Ini air biasa? Air biasa. Oke. Masukkan aja. Nanti sih ada timbangannya. Oke. Nanti saya masukkan di ini. Nah, ini bawang putihnya. Oke. Kita masukkan aja. Tuh. Ya. Tuh, sama garam. Jadi ketumbar sama bawang putih ya? Bawang putih sama garam satu lagi. Nah, semuanya. Semuanya. Ini sudah ditimbang. Nanti ada timbangannya ya. Diaduk rata. Tuh. Di samping itu kentangnya nanti kita akan bikin sausnya. Jadi yang penting dia ada kentang. Sayurannya paling boleh cuma satu macam. Mau belungkul atau brokoli. Oke, brokoli. Brokoli boleh. Kentang... Kunci silahkan aja ya. Jadi sayurannya bebas ya? Bebas. Kalau ininya ya, Yoki kasih tau. Tidak perlu dibumbu apa-apa lagi. Karena ini dimakan kayak gini aja udah enak. Jadi kita harus bikin sausnya yang untuk anak-anak. Nah, ini adalah bumbunya. Ini kita nanti ada apa? Ini namanya seledri. Kemudian kita pakai mustard. Ini mustardnya dari Bandung ya. Dari Negro Brand. Negro Brand Bandung. Kemudian ini kita pakai butter. Butternya saya pakai anchor. Kemudian ini bambom. Bawang bombay yang merah. Oregano. Bawang putih. Ini kemudian ini adalah kecap Maggi. Dah, ini satu. Nah, bumbu berikutnya ada yang keduanya nih. Di sini ya. Ini kita ada pakai saus tomat. Sos tomatnya saya pakai blibis. Oke. Ya. Kemudian tepung terigu. Garam. Chicken powder. MSG. Oke. Merica. Dan gula pasir. Tuh. Cuma begini aja. Simple ya. Lalu kita siapkan sini juga kuah ayam. Tuh. Wah. Kaldu. Kaldu ayam dan satu lagi bikin jus wortel. Ini tujuannya untuk anak-anak yang tidak makan sayuran. Oke. Jadi dia kalau makan ini habis. Oke. Ya. Ini adalah jus wortel. Ini ada manis-manisnya juga ya. Ngejusnya gampang sekali, Chef. Ini tinggal dimasukkan kan. Ini kita kebetulan pakai okson. Okson, yes. Tuh. Ini tinggal dimasukkan gini aja ke dalamnya. Kita nyalain. Tuh. Ya. Tuh. Nanti dia keluar sendiri. Ya. Tuh. Nah. Sudah gitu kita buka aja gini. Tuh. Ya. Nanti keluar. Nanti ampasnya keluar ke sini. Ya. Keren. Ini kebetulan okson bagus. Alatnya ada punya ini. Ini udah seratnya aja ya. Udah. Ya. Tinggal seratnya aja. Ini airnya udah pindah sini. Ya. Kalau terlalu penuh. Nanti dia akan berhenti sendiri. Dia naik. Dia turun lagi. Oh. Ya. Nah. Nanti jadinya begini, Chef. Ya. Itu pure. Ya. Pure. Nah. Baru kita nanti bikin. Kalau sudah bikin kan nanti di dalamnya kan ada apa namanya. Sayurannya kan nanti dimasak kan banyak kayak ampas gitu. Gak apa-apa masukin kuahnya. Begitu dia mendidih. Ampasnya kita ambil. Kita blender sama ini sampai hancur. Mantap. Dan ini sebagai nanti jadinya kental. Ya. Kental sekali dan enak ya. Oke. Ya. Nah ini seperti gini untuk bikin sausnya. Jadi kita udah gak usah semua. Karena Yogi udah siapin nih, Chef. Oke. Ya. Nah sekarang kita potong bawangnya dulu. Oke. Ini peralatannya disini minimal. Jadi ini gak perlu harus sampai hancur gimana motongnya. Juga boleh. Mau di kayak gini dikasih lap, didudukin. Juga boleh. Boleh. Jadi gimana aja. Tuh. Ya. Cuman kayak gini. Nah. Ini pakai ketang biasa aja. Oke. Ketangnya cuma dikukus. Dikupas kulitnya. Kemudian kita masukin ke sini. Ini nanti kita goreng ya. Tuh. Oh itu cuma di marinet aja? Di marinet sebentar aja. Udah gitu kita goreng. Kalau sudah mateng, dalam keadaan panas, taruh di blue band. Terus diadukin gini. Oke Chef, kita ke masak. Masak. Oke. Nah sekarang kita mulai bikin sausnya. Kita siapin dulu butternya. Ini saya pakai anchor. Oke. Ya. Kita pakai backer. Anchor boleh, orchid boleh apa aja ya. Tuh. Kita panasin dulu. Ini tepung apa tadi? Tepung terigu biasa aja. Hanya gunanya untuk bikin kayak... Gak kayak ru. Jadi dia kental nanti. Nah, gak usah sampai panas. Ini bambomnya masukin bambom bay. Nantinya kalau udah mateng semuanya. Kita blender masukin lagi ke sini. Oke. Ini masukin oregano. Bawang putih juga gak ada masalah kayak gini. Sama suledri ya. Kalau orang Indonesia namanya daun sop. Ya. Tuh. Masukkan. Nah, Chef. Ini kalau udah dimasak gini nanti kalau udah jadi satu ya. Udah mateng. Apa? Sausnya kalau mau di blender. Kalau bisa seledri diambil. Tahu gak kenapa? Blender suka rusak karena gara-gara seledri itu batangnya kuat sekali. Sehingga dia gak bisa hancur. Ya. Tapi kuatan perasaan ini sih. Sudah. Romantis. Romantis. Ya. Nih, kita panasin. Ya, Chef ini Yoki pakai punya Osoni Cash Iron. Ya, ini juga aku pakai di rumah. Harganya memang mahal. Tapi kan kita awet. Ini kalau masakan udah mateng di sini. Kita tutup sampai 2-3 jam tetap panas. Nyimpen panas. Tuh ya. Biar sampai betul-betul layu. Kita gak perlu sampai hancur. Karena pada akhirnya akan di blender. Nanti akan di blender. Masuk lagi ke sini. Hati-hati nih. Daun seledri-nya nanti diangkat ya. Nih, udah kayak gini. Udah boleh masuk nih. Tapi saya yang mau masuk pertama adalah. Mustard. Ya. Mustard-nya dulu. Kalau orang Belanda bilangnya mustard. Kalau orang Inggris bilangnya mustard. Kecap Maggi. Tuh. Ini boleh masukin dulu. Sauce tomat. Sauce tomat. Tuh, Chef. Nah, itu boleh masukin semua. Kecuali terigu. Jangan, Chef. Oke, gula. Masuknya ya. Masuk tuh. Gula, masuk. Berica. Berica. Nah. Chicken seasoning. Chicken seasoning atau chicken powder. Ini garam nih semua. Itu bumbu masak. MSG. Oh, MSG. Oke. Garam. Ini cengkeh masuk semua. Masuk semua. Oke. Jadi kalau pakai MSG. Itu kalau untuk 1 liter. Kalau di sini mungkin pakai 10 gram kan. Karena kita masak sausnya hampir 2 liter. Oke. Tuh. Aduk gini. Sampai. Tuh. Dia mulai gini. Nah, saya masukkan. Boleh masukkan terigunya, Chef? Terigunya masukkan. Ya. Nah. Diaduk. Tuh. Ya. Nah, Chef air water dulu yang masuk. Air water. Semuanya aja. Karena udah pas. Juice. Udah di juice. Fresh scallop. Tuh. Nah, boleh masuk lagi, Chef. Kedalamnya. Ini kardunya 2 liter. Kardunya di sini 800 gram. Tuh. Udah. Nunggu dia sampai mendidih. Ini cocok buat anak-anak ya? Cocok buat anak-anak. Nggak tahu. Dalamnya udah ada sayuran ya? Nah, Chef tuh. Udah mendidih kan? Nah, ini udah mendidih. Ini udah boleh dimati nih, Chef. Coba. Ya, cobain dulu rasanya. Tuh. Ini udah ada. Tapi kan bawang bombaynya semuanya kan belum ancur. Tapi udah kecium loh di sini. Ya. Tapi nanti kalau udah di blender rasanya beda lagi. Dan warnanya berbeda. Tapi sebelum itu Yongky mau bikinin dulu. Chef bisa tuangkan tangan, Chef. Kita goreng ya. Nah, Chef. Ini kita goreng dulu. Tadi yang ada ketumbar, bawang putih ya. Kita masukin dulu. Kita goreng. Nanti ini kelolarnya pasti crispy ya? Oh, crispy. Dan baunya nanti bau margarin. Nah, Chef. Ini boleh diangkat nih. Diangkat. Taruh sini aja. Ini kita blender nggak? Blender. Bawang bombaynya blender semua. Yang tidak boleh adalah seledri. Nanti itunya cepat rusak. Nah, sekarang kita mau blender. Tadi ampasnya yang ada bawang bombay, bawang putih, ada seledri. Hati-hati seledrinya nggak boleh. Dia ambil dulu, Chef. Taruh sini aja. Angkat ya? Angkat ya. Nah, ini masukkan ke sini. Tuh. Sama cengkehnya ya? Sama cengkehnya semua. Jangan ada yang ketinggalan. Tuh. Nanti kita masukkan lagi ke sana, Chef. Kita tinggal blender aja, Chef. Nah, Chef. Ini udah gini, masukkan ke sini. Tuh, ke dalamnya. Nah, ini kita nyalain lagi. Sampai dia mendidih. Sambil dilihat ini ya. Tentangnya tuh, Chef. Oke, sambil nunggu, kita siapin. Boleh? Sosisnya. Yang mana dulu, Chef? Nah, jadi seperti yang Chef yang bilang, Sosis ini tuh udah melalui proses seasoning yang cukup. Dan dia udah ada flavor yang... Aduh, aku udah makan enak. Iya, udah full with flavor. Iya. Nah, ini Sosis Prime Beef ini. Dia itu menggunakan casing yang food grade. Jadi ini nggak usah dikupas. Banyak kesalahan dilakukan sama yang di rumah. Jadi misalnya dalam keadaan dingin banget, Atau frozen, langsung masuk ke deep-fry. Itu salah. Tuh, kan nggak boleh tuh. Ya, dengerin ya. Oke. Karena dia akan merusak tekstur luarnya. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, jadi jangan sampai putus ya. Hanya atasnya aja tuh. Dan terbaik itu ya, Untuk Sosis itu kita reheat. Itu dengan boiling water sebentar, Terus pan-fried sebentar aja. Tuh, ini beda lagi nih ya. Ini yang cocktail ya. Jadi ini, kalau di rumah kan ada yang modelnya gini nih. Jadi nanti anak-anak lebih suka makannya. Oh, dibikin kembang. Nanti dia jadinya cumi-cumi, Sef. Oh, cumi ya. Cumi cuma 4 tentakalnya. Ya, kan belum selesai. Beristanya 12. Benting kecil-kecil lagi ya, Sef. Terus kita size lagi dalamnya. Nah, ini kita pakai blue band. Ini, Sef, kalau udah kayak gini. Ya, sih belum sampai larut juga. Ini udah boleh diambil. Wah, tuh seksi banget tuh. Ya. Crispy outside. Tuh. Nih, ini diaduk-aduk. Ini saya baru tahu, Ledel merknya Yonky. Itu di pasar nggak ada. Di mall nggak ada. Adanya di pasar. Made in Jerman. Nah, ini udah cukup, Sef. Tuh, ini udah cukup kental. Kita matikan dulu. Boleh angkat. Hati-hati, berat dan panas. Kita bawa sini. Nah, jadi ini kita masukin. Oke. Di air ini hanya butuh hitungan menit aja. Satu menit. Nah, sekarang kita bisa lihat dia akan bereaksi. Mekar ya. Mekar. Jadi, waktu di pan-fried. Itu kita hanya butuh blue band-nya untuk meng-coating bagian luarnya. Dan dia shining. Dan flavor-nya juga bagus. Terus searing-nya sedikit. Jadi udah nggak sampai yang kering gitu loh. Banyak yang salah treatment sosis. Karena sosis itu udah matang sebenarnya, Sef. Matang, betul. Ya kan? Nah, ini kita masukin selanjutnya. Nah, ini udah cukup ya? Udah cukup ya. Itu udah cukup ya. Sexy kan? Nggak dipromosikan dulu, tapi ini merek Yonky. Oh iya. Saya cari dulu. Gue kegada. Nah, ini sambil nunggu. Ini tuminya biar mekar ya. Waktu kita slice. Seperti ini. Apapun, seolah-olah yang kita kayak blue band. Nanti dia masuk ke pori-pori sini. Masuk ke dalam. Jadi terasa ya. Jadi bite-nya itu terasa. Ya, ini udah cukup. Ya. Bukan, karena dia kecil. Enak-enak sukanya yang modal tipikalnya gini. Ya kan? Sef, ini pakai ini. Oxon. Ini punya oxon juga. Canggih. Ini saya juga pakai, Sef. Pakai di rumah ya? Iya. Segini cukup? Kurang? Dikit lagi. Jangan takut-takut, Sef. Kalau kurang ngomong aja, Sef. Iya, siap. Nah, ini cuma disauté sebentar aja gitu ya. Sebentar. Nah, susisnya Sef Chandra sudah jadi. Kentangnya Sef Yongki sudah jadi. Sausnya Yongki juga sudah jadi. Sudah jadi. Sef, ini kalau saus kan kadang-kadang suka berlangit-langit ya. Jadi kita kalau bisa beberapa saat sekali diaduk ini. Supaya dia nggak berlangit-langit ya. Oke. Gitu. Ini kentangnya wangit sekali. Aku gemes pengen ngembalikan satu. Iya, iya. Akan dulu. Ya, enak ya. Enak sekali. Inilah, apa namanya, Sosis Sef Chandra dengan Saus Mustad. Iya, Instagram kamu bisa cek juga buat dapetin sosisnya. Resipinya kamu bisa dapetin di YouTube channelnya Sef Yongki. Instagramnya Sef Chandra adalah? Sef Chandra. Selamat mencoba. Selamat mencoba.